Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube idapak Disini aku membahas sebuah jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe, makasih banyak Udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video baru Jadi di video hari ini aku mau nge-share atau aku mau ngasih tips buat temen-temen pemula Yang beri banget jualan online, itu harus ngapain sih? Supaya jualannya itu laris atau seenggaknya ada beberapa pembeli Yang tertarik dengan barang-barang yang kalian jual Nah buat temen-temen yang pengen tau, simak video berikut ini Nah untuk temen-temen yang pengen jualan online, kalian gak usah bingung mau jualan dimana Karena sekarang udah canggih banget kan Ada marketplace, ada marketplace-nya itu kayak Shopee, Tokped, Lazada, dan lain-lain Atau misalkan di sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, atau misalkan WA Nah di WA pun udah ada WA bisnis, kemudian di Facebook udah ada Facebook marketplace Dan ini tuh banyak banget gitu ya peluang-peluang atau tempat kita untuk berjualan online Dan kemudian caranya gimana sih supaya jualan kita itu bisa laris Nah supaya kita bisa laris jualan nih, yang pertama kita harus bisa memilih produk dagangan Nah maksudnya produk dagangan apa sih yang akan kita jual supaya banyak peminatnya gitu Jadi kalian juga bisa melakukan riset atau misalkan kalian bisa mencari info Atau misalkan searching produk yang biasanya keluar cepat Atau misalkan terjual laris tuh apa sih contohnya Nah disini aku bakalan kasih tau contoh produk misalkan di bidang fashion Fashion kan banyak banget ya, ada baju, kemudian ada baju wanita, baju laki-laki, baju anak, dan lain-lain Nah dari beberapa baju tersebut kalian bisa lebih kerucutkan lagi Misalkan kalian mau jualan baju wanita Nah kalian bisa cari info-info baju wanita yang lagi up itu baju apa gitu Dan itu tuh bisa dijadiin salah satu tujuan kalian jualan Itu jualan baju wanita yang lagi ngetrend gitu Jadi kalau misalkan kalian mau jualan itu gak usah bingung Kalian bisa langsung aja search atau riset di beberapa web Atau misalkan di internet gitu ya Kalian bisa lihat baju-baju yang lagi ngetrend tuh baju yang mana kayak gitu Baju seperti apa kayak gitu Nah itu untuk cara membeli produk Atau misalkan kalian mau jualan tas nih Jualan tas yang biasanya diminati tuh tas yang kayak gimana gitu loh Jadi sebenernya sih banyak banget macemnya ya Untuk baju, untuk tas, dan lain-lain Jadi kalian bisa pilih sesuai kriteria yang kalian ingin jual Kayak gitu teman-teman Kemudian yang kedua nih Kalau misalkan kalian udah menentuin nih Bakalan jualan di bidang apa gitu Terus yang selanjutnya itu adalah foto produk Karena kita kan bakalan ngejual nih Ngejualnya itu kan secara online Nah kalian harus bisa Apa namanya Kayak semacam setting-setting untuk fotonya tuh kayak gimana Nah misalkan kalian produk tas nih Entah itu dibikin fotonya itu estetik Dengan apa namanya background kayak rotan-rotan Atau misalkan background putih dan lain-lain Itu sih terserah ya sesuai dengan keadaan Atau misalkan kriteria kalian yang bakalan kalian posting gitu loh fotonya Jadi atau misalkan mau di edit pakai pixart Atau misalkan pakai aplikasi yang lain gitu Boleh aja yang penting foto produknya itu menarik Dan seenggaknya bisa dilirik oleh customer Apalagi kalau misalkan fotonya itu kurang jelas Atau misalkan buram gitu Itu kan bisa bikin customer juga gak mau lihat gitu ya fotonya Atau bahkan order juga males gitu Kalau misalkan fotonya itu gak menarik Jadi buat teman-teman nih yang mau foto produk Itu diusahakan bisa bikin menarik customer Atau misalkan pakai background yang memang lucu, unik Dan memang banyak yang tertarik gitu dengan editing tersebut Sebenernya sih lebih kayak semacam biar unik aja gitu Biar orang-orang tuh senang gitu ngeliat foto produk yang kalian posting Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga Kalian harus bisa membuat deskripsi produk Jadi deskripsi produk ini adalah info ke customer Bahwa produk kalian itu misalkan A, B, C, D, dan D misalkan Jadi contohnya nih misalkan kalian jualan tas nih Jadi kalian sebutin bahannya apa Kemudian ukuran atau saiznya misalnya berapa kali berapa Dan kemudian ada slidingnya Atau misalkan ada sling bagnya dan lain-lain Jadi kalian tuh mendeskripsikan produk yang kalian jual secara detail gitu Supaya customer gak bingung Kalau misalkan di foto misalkan nih customer order Di foto kok terlihat besar ya Tapi kalau misalkan barangnya udah datang ternyata kecil gitu Itu kan bisa membuat customer kecewa juga Tapi kalau misalkan kalian udah mendeskripsikan Atau menuliskan detail dari barang yang kalian jual Jadi customer pun gak bingung Oh ini ukurannya segini Oh bahannya tuh dari ini gitu Jadi itu fungsinya untuk deskripsi produk ya Jadi deskripsi produk juga penting banget untuk customer Karena ketika membeli Pasti yang dibaca deskripsinya dulu Walaupun pertama mungkin lihat gambar ya Cuman deskripsi juga penting juga Karena itu merupakan info dari kita untuk customer Kalau misalkan customer mau beli barang kita Kayak gitu teman-teman Terus yang selanjutnya adalah yang keempat Nah berarti kan itu udah setengah jadi nih Udah punya produk, udah foto, kemudian udah dapet deskripsinya juga Yang selanjutnya adalah tinggal posting di media sosial Nah sekarang kalian kan punya media sosial Gak mungkin cuma satu doang ya Pasti Instagram punya, Facebook, kemudian Whatsapp dan lain-lain Kalian bisa sebar foto produk kalian di sana Jadi itu disebar sebanyak-banyaknya Kemudian setelah posting di media sosial yang kalian punya Kalian mungkin bisa berminat ke tempat penjualan yang lebih luas Contohnya adalah di marketplace Nah di marketplace ini kalian bisa punya beberapa marketplace Contoh marketplace yang ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli dan lain-lain Kalau misalkan kalian mau punya 4 akun sekaligus untuk menyebarkan produk kalian Itu gak masalah Yang penting kalian siap untuk menjaga komunikasi dengan customer-customer Di masing-masing marketplace kayak gitu teman-teman Jadi yang penting kalian bisa istilahnya menyebarkan Menyebar luaskan produk-produk kalian Supaya customer pun lebih luas lagi gitu jangkauannya Nah kemudian nih kalau misalkan kalian udah posting di marketplace Itu kalian bisa berikan penawaran-penawaran terbaik Contoh misalkan ada program gratis ongkir Atau misalkan ada cashback Atau misalkan kayak ada lelang-lelang Atau misalkan kayak ada semacam cashback gede-gedean gitu loh Jadi buat teman-teman nih kalau misalkan kalian udah bergabung di marketplace Udah upload produk banyak di marketplace Jangan lupa juga ada event menarik Atau misalkan kayak ada cashback-cashback menarik buat customer Supaya mereka tuh kayak tertarik gitu loh Atau misalkan nih aku sering liat banget di Shopee Kayak ada flash shell-flash shell gitu Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan udah punya banyak produk Bisa juga ngadain flash shell gitu loh Supaya customer-customer bisa tertarik dan bisa ngincar barang-barang di toko kita Kayak gitu teman-teman Oke jadi tadi adalah video dari aku mengenai caranya berjualan online Untuk para pemula yang baru mau jualan Semoga video tadi bisa bermanfaat ya buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye